Intro 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 Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Green Draft Prabowo Subianto mau buka suara perihal pertemuannya dengan Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono Keduanya bertemu di Musim Ani dan SBY di Jalan Lingkar Selatan Kelurahan Peloso Kecamatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu 20 Mei 2023 Pertemuan keduanya berlangsung secara tertutup Dan Tribuners, untuk informasi selanjutnya saat ini saya telah terhubung dengan reporta Tribun Jatim Network bernama Pramita Kusuman Ningrum Selamat siang Rekan Pramita Selamat siang Rekan Rekan Baik, silakan Rekan Pramita laporannya dari Jawa Timur Baik Rekan Oka disini saya ingin menyambahkan bahwa Prabowo Subianto yang juga Menteri Ketahanan dan Ketua Umum Partai Gerindra kemarin melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Patitan Selain melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Patitan Menteri Pertahanan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga melakukan itu pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan mobil berwarna putih dia langsung masuk ke dalam museum dan galeri kemudian pertemuan itu dilakukan secara tertutup Menteri Pertahanan Prabowo Sudianto baru keluar pada pukul 11 lebih 15 waktu Indonesia Barat saat keluar dari Galeri Danusun Ani dan SMU itu Prabowo Sudianto tidak mengeluarkan statement apapun waktu itu namun kemudian dia melanjutkan ke Pondok Pesantren Premat Patisan lalu melakukan take off ke Mojokerto untuk melakukan tumpuan kerja kembali saat sebelum take off Prabowo akhirnya mau buka suara tentang perihal pertemunya dengan siswa dalam wawancaranya Prabowo Sudianto mengatakan bahwa dia dengan SMU sekedar silaturohmi kemudian halal-halal karena saat ini masih memasuki bulan sawat kemudian ketika ditanya apa isi dari pertemuan itu Prabowo menjawab dengan bercanda mau tahu saja seperti itu lalu dia hanya mengaku bahwa pertemuan itu berisi tentang nostalgia semasa keduanya sekolah di Akabri atau sekarang Akmil karena keduanya merupakan alumni dari sekolah militer tersebut lalu ditanya tentang Pilpres 2024 Prabowo juga menjawab bahwa tentang Pilpres 2024 telah banyak dibahas oleh media masa pun tentang koalisi 2024 apakah Partai Gerindra juga merayu Partai Demokrat untuk berkoalisi untuk Prabowo Sudianto menjawab kembali dengan bercanda tata-tata seperti itu tak lama kemudian dia take off ke Mojokerto lalu untuk saat dikonfirmasi Ketua DPC Partai Demokrat Pacitan Indrata Indrata Bayu Aji dia mengatakan bahwa tidak mengetahui secara pasti apa isi pertemuan antara Prabowo dan SBY karena pertemuan di musim dan galeri aneh SBY itu privat hanya ada SBY dan Prabowo tanpa ada anggota DPC Partai Demokrat Pacitan dia berharap nanti ketika mendapat bocoran bocorannya yang baik-baik saja antara Prabowo dan SBY tata yang juga sekarang Mas Aji itu adalah Bupati Pacitan seperti itu rekan Eka baik terima kasih rekan Pramita Kusumaningrum atas laporannya dari Pacitan Jawa Timur dan selamat bertugas kembali dan Tribuners berikut ini adalah wawancara dari Ketua Umum Partai Green Drop Prabowo Subianto ke Kuramil ya dari Kuramil saya sempat mampir ke Pak SBY saya menjungut beliau halal bihalal ini masih bulan syawal ya beberapa hari ini habis itu saya mampir ke pondok santren Tremas dari situ hanya liwat lihat Budim tapi dari luar habis itu saya langsung ke sini yang dibahas dalam pertemuan dengan Pak SBY yang dibahas mau tahu aja ya kita namanya beliau senior saya beliau sama-sama kita dulu sama-sama di Akabri dan ya kita banyak nostalgia tapi juga apa intinya kan menyambung silatulahin menyambung ya persahabatan dan sebagainya soal Capres 2024 menarus itu Pak ya Capres kan sudah banyak dibahas oleh media koalisi jadi koalisi ya 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 ya